Intro Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Ya, kali ini videonya Disini aku akan melanjutkan kembali Prediksi soal TPS UTBK 2022 Part 2 Nah, buat kamu yang baru klik video ini Jangan lupa nonton dulu video part 1 Prediksi TPS UTBK 2022 Supaya kamu tidak ketinggalan Nah, sebelum kita mengerjakan soal itu bareng-bareng Jangan lupa dulu Klik tombol subscribe channel youtube ini Dan juga follow aku social media Atlatso UM PTKIN Karena disitu aku memberikan informasi Tentang jalur seleksi masuk PTN PTKIN, PTS Dan juga latihan soal Buat kalian persiapan masuk perguruan tinggi So, tidak perlu berlama-lama lagi Langsung saja tonton video ini Sampai akhir Sekarang ada di soal nomor 4 Dan kita masuk dalam Prediksi TPS UTBK 2022 Part 2 Oke teman-teman Nah, langsung saja kita bahas Disini adalah Jika A lebih besar atau sama dengan 3 Maka 5A tambah 3 adalah Nah, langsung saja ini mudah kok teman-teman Diketahuinya itu adalah A itu lebih besar atau sama dengan 3 Nah, yang ditanyakan adalah 5A ditambah 3 Nah, kemudian langsung saja kita situ Si teman-teman Yaitu adalah 5 Dikali 3 Tambah 3 Yaitu adalah 15 tambah 3 Sama dengan 18 Nah, karena disini adalah A lebih besar Atau sama dengan 3 Maka disini juga adalah Lebih besar Atau sama dengan 18 Jadi jawaban yang benar itu adalah Jawaban C Oke, sekarang kita ada di soal nomor 5 Nah, disini jika A pangkat 2X sama dengan 2 Maka A pangkat 5X Dikurang A pangkat min 5X Per A pangkat 3X Tambah 3 pangkat min 3X adalah Nah, soal seperti ini adalah Materi eksponensial Nah, ini seringkali juga keluar Di TPS UTBK 2021 kemarin Dan juga akan muncul Karena ini soal-soal yang sering Keluar di tahun sebelumnya Jadi, ini bisa dijadikan acuan Karena bakal keluar juga di TPS UTBK 2022 Diprediksikan Nah, langsung saja kita tulis yang diketahui Disini kan diketahui adalah A pangkat 2X itu sama dengan 2 Nah, yang ditanyakan itu adalah A pangkat 5X dikurang A pangkat min 5X Per A pangkat 3X ditambah 3 pangkat min 3X Nah, teman-teman Masihnya tidak Kalau misalnya kalian bertemu dengan Soal yaitu adalah Misalnya yang penyebutnya itu negatif Misalnya 2 pangkat min 3 Berarti ini sama dengan 1 per 2 pangkat 3 Nah, ini akan berlaku di soal ini Nah, langsung saja kita selesaikan Yaitu adalah A pangkat 5X sama dengan A pangkat 5X dikurang A pangkat min 5X Per A pangkat 3X Ditambah 3 pangkat min 3X Oke, langsung saja Disini adalah A pangkat 5X dikurang A pangkat min 5X yaitu adalah 1 per A pangkat 5X Per A pangkat 3X Itu ditambah Kan disini ditambah 3 pangkat min 3X Berarti 1 per A pangkat 3X Ya kan? Nah, langsung saja Sama dengan Nah, teman-teman Masihnya tidak sifat Yaitu adalah kita disintandai dulu Sifat itu kalau misalnya A pangkat 2 dikali A pangkat 2 Sama dengan A pangkat 2 Tambah 2 yaitu A pangkat 4 Nah, ini berlaku Untuk kita samakan penyebutnya Berarti disini A pangkat 5X dikali A pangkat 5X itu Sama dengan A pangkat 10X dikurang 1 Per Disini penyebutnya yaitu adalah A pangkat 5X Ya kan? Nah, kemudian kita selesaikan lagi yang penyebutnya Disini kita per lagi Nah, ini juga sama Yaitu A pangkat 3X dikali A pangkat 3X itu Sama dengan A pangkat 6X Yaitu tambah 1 Per A pangkat 3X Oke Nah, kalian disini sudah tidak muat ya teman-teman Kita geser ke sini Oke Selanjutnya adalah Karena disini ada per ya Berarti kita menggunakan perkalian terbalik Nah, kalau misalnya kita sudah Ubah menjadi perkalian terbalik Kita langsung coret nih Penyebut para penyebut Yaitu A pangkat 5X dengan A pangkat 3X Jadi, dapatnya itu adalah A pangkat 10X dikurang 1 Per Disini A pangkat kan 5X dikurang 3X Sama dengan A pangkat 2X Nah, ini A pangkat 6X nya itu Setelah kita sistem perkalian terbalik Itu kan menjadi penyebut Berarti Kali A pangkat 6X ditambah 1 Oke Nah, lanjut Setelah ini Karena yang diketahui adalah A pangkat 2X Maka kita keluarkan A pangkat 2X nya Supaya lebih mudah kita menyelesaikan soalnya ini Yaitu adalah A pangkat 2X Ya kan Kemudian Itu Kita pangkatkan 5 Benar kan? Karena kalau misalnya kita kali ini kan A pangkat 2X dikali 5 Sama dengan A pangkat 10X Berarti dikurang 1 Nah Kemudian Disini A pangkat 2X Nah, A pangkat 2X ini kan ada diketahui 2 Nah, kita tulis dulu Itu A pangkat 2X Nah, disini ada A pangkat 6X Nah, A pangkat 6X ini Nah, A pangkat 6X ini kita ubah menjadi seperti ini Yaitu adalah A pangkat 2X Itu kan dikali 3 Ditambah 1 Ya kan? Oke Jadi, disini adalah A pangkat 2X kita masukkan nilainya Yaitu adalah 2 pangkat 5 dikurang 1 Per A pangkat 2X lagi Yaitu sama dengan 2 Kemudian kita Dalam kurung A pangkat 2X itu 2 pangkat 3 Ya kan? Kemudian ditambah 1 Nah, kita selesaikan lagi sampai akhir Yaitu adalah 2 pangkat 5 kan Sama dengan 32 dikurang 1 Per 2 dikali 8 2 pangkat 3 sama dengan 8 Ditambah 1 Sama dengan 32 dikurang 1 Sama dengan 31 2 dikali 9 Sama dengan 18 Berarti jawaban hasilnya itu adalah 31 per 18 Yang benar adalah Opsi A Oke deh Oke, sekarang kita ada di soal nomor 6 Disini Jika Tan X Cos X Dikurang sin X Sama dengan cos X Maka Nilai dari Cos Kali 90 Kurang X Adalah Nah Langsung saja kita Selesaikan Karena ini tipe soal Yaitu adalah Materi trigonometri Oke Nah disini kita tulis kembang soalnya Sebenarnya tan X Cos X Dikurang sin X Sama dengan cos X Oke Nah tan X itu Sama dengan Yaitu adalah Sin X Per Cos X Nah disini adalah Perkalian ya Berarti adalah cos X Kurang sin X Sama dengan cos X Ya kan Nah kita coret ini Cos X Dengan cos X Kemudian kita turun disini adalah Sin X Dikurang sin X Sama dengan cos X Nah sin X Dikurang sin X Sama dengan 0 Habis Sama dengan cos X Ya kan Nah kita coba balik juga Yaitu adalah cos X Sama dengan 0 Sama kan Oke Nah Langkah selanjutnya adalah Nilai X berapa Yang Itu menghasilkan nilai 0 Cos berapa Cos X berapa Yang mendapatkan nilai 0 Nah yang memungkinkan itu adalah Nilai X nya itu adalah 180 derajat Dengan X sama dengan 90 derajat Oke Nah Ya kan Kalau misalnya cos 80 itu Sama dengan 0 Dan cos 90 itu sama dengan Juga 0 Nah Oke Langsung saja Yang ditanyakan adalah Cos 90 Dikurang X Nah Untuk X Sama dengan 90 derajat Berarti cos 90 Dikurang 90 Sama dengan Cos 0 derajat Nah cos 0 derajat itu Sama dengan 1 Ya kan Kemudian Kita cari lagi Untuk X Sama dengan 180 derajat Berarti disini adalah Cos 180 Eh bukan disini adalah Karena disini adalah Cos 90 kurang X Berarti adalah 90 Dikurang 180 derajat Sama dengan Cos Min 90 Derajat Nah Cos Min 90 derajat kan Itu sama dengan 0 Yang memungkinkan nilainya Yang Dari Opsi jawaban itu Kan disini adalah Cos 90 derajat Sama dengan 1 Dan cos 180 derajat Sama dengan 0 Nah Jadi disini Opsi A itu Tidak ada Kita coret Kemudian Opsi B juga Tidak ada Karena C adalah Dapat 0 Berarti Sudah tepat Yang Jawaban yang Paling tepat Itu adalah Jawaban C Nah Itulah tadi Pembahasan Soal Part 2 Prediksi TPS UTBK 2022 Nah Semoga Video ini Bisa membantu Kalian Untuk persiapan SBM PTN 2022 Pokoknya Buat kalian Pejuang UTBK Semangat terus Jangan lelah Untuk belajar Jangan lelah Untuk berjuang Semoga Usaha kalian Tidak akan Menghinati hasil Mohon maaf Jika ada Salah kata Dan kekurangan Jika ada Yang perlu Ditanyakan Tentang soal-soal Langsung saja Tanya di kolom Komentar Atau DM Dan Whatsapp Aku Jangan lupa lagi Klik tombol subscribe Channel Youtube ini Supaya aku Tambah semangat lagi Upload videonya Sekian Dan terima kasih See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadaa